Lalu salah satu temannya menandatangani sebuah kertas tanpa mereka sadari apa isi dari kertas tersebut Yang ternyata isinya adalah menyetujui perjanjian menjadi ketiga istri dari pangeran Lalu tiba-tiba pangeran Arab bersama asisten yang datang menyiapkan kejadian yang sebenarnya Duyung ini dan kedua temannya baru menyadarinya Duyung ini lalu mengatakan ia dan teman-temannya tidak mengetahui jika kertas yang mereka tandatangani itu adalah perjanjian menjadi seistri pangeran Karena itu ia minta pangeran agar membiarkan mereka pergi dari istananya Hal itu tentu saja membuat pangeran marah dan tidak terima Ia tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja Lalu pria itu memberikan mereka pakaian agar segera menggantinya Namun para Duyung tidak mau dan minta pangeran membiarkan mereka pergi Sang pangeran tetap tidak mengizinkan mereka pergi dan menyuruh mereka segera berganti pakaian Dengan terpaksa akhirnya ketiga Duyung ini mengganti pakaian dan berubah menjadi manusia Mereka harus melayani pangeran seperti dayang-dayang yang lainnya apapun yang diperintahkan oleh sang pangeran Ketiga Duyung ini tetap tidak mau melayani sang pangeran karena mereka tidak menyukainya Aku akan memberikan apa-apa